Mereka udah gak ada yang berani dateng lagi Ya pelik sekarang datengnya gak pernah berkelompok satu Tapi ya karena Niki Cuekin jadi ya udah gak ada yang dateng lagi Iya harusnya kan berani Minum apa? Apa aja lah yang bebas Maunya apa? Ini loh langkah loh, jadian langkah loh Apa? Itu langkah? Langkah lah Jadi aku tuh punya konten namanya On Trom On Trom? Jadi On Trom Bapak? Itu semacam uplek-uplek yang doang yang jelit On Trom itu lebih datar Sambil ngobrol-ngobrol gitu On Trom itu maksudnya tuh kalo bahasa nenek saya kan On itu hidup Itu menyambangi Jadi itu menyambangi di dalam hidupan perang gitu Oke pertanyaan lagi, Blue mau dibawa kemana? Sesuai angin aja mau dibawa kemana Angin juga? Iya Angin juga kan Untuk hidup Niki yang sekarang Itu sih udah enak banget Maksudnya udah gak harus ke kiri Ke stay aja gitu Ya udah gak harusnya Kalo dulu kan Sebelum umur Niki 33 tahun Niki masih labil tuh Misalkan Orang-orang ke kiri ikut ke kiri Orang-orang ke kanan ikut ke kanan Sekarang udah enggak Udah punya Cip sendiri? Apa sih tujuan hidup? Tujuan hidup Niki cuma mau bahagia Gak besarin anak-anak aja Oh Bahagia bukan buatmu sendiri? Iya lah kan tiga-tiganya anak sama Niki Untuk anak-anaknya Keluarga di mana? Niki kan lu liatin Terus Niki punya abang satu Dia sudah punya keluarga kecil Sekarang istrinya lagi hamil Dimana? Tak Terus ada Niki cowok semua Yang satu tinggal disini Yang satu sudah berkeluarga juga Iya Semua juga Niki yang diayain Serius? Iya kecuali abang Niki Kadang-kadang dia kerja di periklanan Internasional Jadi udah gak butuh lagi Alhamdulillah Cukup lah untuk dia Dengan keluarga kecilnya Kalo Niki kerja di kantornya Kayaknya kalo Niki gak cukup Cukupan Itu entertainment Entertainment lah Lebih gede Iya Dan Niki kan orangnya gak suka disuruh-suruh Niki tuh gak bisa jadi anak buah Niki kan lebih kecil Gua sama Gua sama Gua sama Tentu Tetap fokus Tetap fokus Oke apaan Oke oke Berani kesibukan TV masih jalan TV masih jalan Yang mana? Sekarang lagi di brownies jalan-jalan Nanti bulan Juni Udah mulai syuting Nikita Kepo lagi Kita Kepo Akan kan juga serang di klas TV kan? Iya Gue tau Kira ini ngepoin aku Ternyata ngetah liat iklan Nikita Kepo Sekarang mau jalan lagi Terus brownies Jalan-jalan program Iya Belum Youtube Iya Youtube ini Kayaknya penghasilannya Oke Kalau Niki Youtube tuh iseng-iseng aja Untuk melempiaskan hal nafsu Niki gitu Oke Karena kalau di Youtube Niki bisa ngapain aja Bebar ya? Mau pake BH doang kayak sekarang Tapi gak sama Kalau di TV kan gak bisa Oh iya Kalau di Youtube beberapa? Buka gini juga gak masalah Buka gini juga gak masalah Buka gini juga gak masalah Oh iya Allah ada Kopi tidak Yang putih aja Pake ludah ya biar lurut Pake kopi Pake ludah biar lurut Emang wajib Tapi Youtube kan lumayan Ya Youtube lumayan sih Kalau kita nyerajin Awalnya kan hobi gitu Kalau misalkan menjadi sebuah pekerjaan Oh iya Sebuah program gitu Aku gak tau ya jiwaku sepenuhnya Sebetulnya untuk TV sih gitu Cuman bebas bereksperimen Jadi yaudah iseng-iseng ke Youtube Tapi ternyata Youtube Menghasilkan duit juga yaudah Youtube kan kadang-kadang komen Dan lain-lain Kalau lu prinsipnya Bodo amat Bodo amat lah Ngapain juga kita Puluhan ribu itu Karena hidup lu yang bawah dulu ya Iya dong Kan Niki gak minta uang sama netizen Gak bikin susah netizen Minta uang atau bantuan ke mereka Jadi yaudah Gue pernah liat yang di Instagram lu Yang marah-marah Niki kan emang suka bantu orang Tapi kalau Niki mau bantu orang itu Atas dasar naruri 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 di Niki sendiri gak mau dipaksa Niki kasih gak mau begitu Tiba-tiba banyak banget adalah dari Ojek online Yang hijau itu Semua jaketnya datang sekitar 70-60 Depan itu Sampai Niki pun shock gitu kan Pas Niki tanya pada mau ngapain Pada mau minta bantuan Gara-gara Niki itu di beberapa konten Niki ngasih Puluhan orang-orang gitu Nah setelah kejadian itu Apakah lu masih mau publish tentang Membantu orang-orang Semua jadi pelajaran Kalau bahan publish lah Niki aja yang pake duit Niki sendiri Niki publish Apalagi yang pake uang orang lain Kan temen akang juga Yang jelaskan ibaratnya Di publish itu bukan berarti ria ya Bukan dong Tapi memberikan Mengajarkan Lu kan public figure Mau gak mau Ya kan Tapi ujungnya Ternyata banyak orang juga Yang memanfaatkan momen itu Setelah marah-marah itu Apa hasilnya dari marah-marah itu Ya mereka udah gak ada yang berani dateng lagi Ya paling sekarang datengnya gak pernah berkelompok satu Tapi ya karena Niki cuekin jadi ya udah Gak ada yang dateng lagi Artinya kan bantu juga kan Gak mungkin juga Niki harus bantu Karena punya saudara, teman, sahabatan yang lain 70 orang yang dateng Itu kenapa bisa barengan Mereka ternyata dari kelompok Jadi dari pangkalan satu ke pangkalan satu Mereka punya whatsapp Mau berumah Nikita Mirza Sampai diusir sama Tente itu mereka gak mau pergi Gak mau pergi Mau nunggu Nunggu sampai dikasih Nunggu sampai Niki yang dari rumah Untuk ketemu sama mereka Ini saksinya nih mereka-mereka Akan semakan apa? Ada stup Ada rizky Jadi dudak gitu ada yang masakin gak? Ada Siapa? Bidini Ini Pacar kau Zoleh gak punya Kenapa belum punya? Nanti kita jawab ya Saya lagi malam mingguan ya Disini Oh iya Kayak enak cinta itu buta Dari Kau Bagaimana Kau